kelihatan penutupan asesmen kali ini yang didugasi untuk memimpin acara siapa silakan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Profesor Dr. Imam Buadiyah Magi yang kami hormati Ibu Profesor Aan Komariah MPD yang kami hormati pula para pejabat sekolah tinggi agama Islam Darul Kamal Ketua Wakil Ketua 1-2 yang kami hormati serta seluruh rekan dosen dan pejabat di lingkungan kampus SDI Darul Kamal Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan akhir yaitu penutupan dalam seluruh rangkaian asesmen lapangan berbasis daring Alhamdulillah sudah dua hari kita lewati dengan lancar dan khidmat akhirnya kita akan menutup pada hari ini formatnya kami serahkan langsung kepada Prof. Imam dan Bu Prof. Akku Kemariah lalu nanti di sesi akhir kami akan menutup dengan tradisi yang biasa kami lakukan disini silakan Pak Prof. Imam Buadiyah dan Bu Prof. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ibu-ibu sekenap sifitas akademika sekolah tinggi agama Islam Kembang Karang Nahdlatul Watan NTP yang saya hormati disini hadir para Wakil Ketua ada Wakil Ketua 1 Wakil Ketua 2 Pak Kaprodi Sekprodi kemudian para dosen ya ini para dosen IT kemudian tim Borang juga yang saya kira sangat apa namanya lelah ya biasanya ngurusi Borang dari kriteria 1 sampai 9 jadi dan ini merupakan awal ya saya kira ya awal dari assessment untuk 9 kriteria jadi kalau dulu 7 standar sekarang 9 kriteria sekarang semuanya sudah tahu isinya kayak gitu memang lebih detail dibanding dengan 7 standar ya kalau dulu misalnya berapa kerjasama yang dilakukan punya relevansi apa tidak sekarang tidak segedar itu ada berapa kerjasama dan memberi manfaat apa tidak bagi program studi bagi program tinggi dan bagi yang diajak untuk kerjasama jadi sudah lengkap ya sudah cukup cukup lengkap ya termasuk prestasi itu juga seperti itu keterlibatan mahasiswa di dalam penelitian di dalam pengabdian pada masyarakat semuanya dilakukan ada detail apa tidak tapi saya kira kita semuanya sudah sudah relatif ya sudah relatif memahami termasuk yang tidak kalau pentingnya itu kalau dulu ini yang betul-betul baru menurut saya dulu kita tidak dimintai penjelasan mengenai kondisi eksternal ya sekarang itu bagaimana kondisi eksternal dari UPPS unit pengelola program studi itu betul-betul dimintai keterangan jadi betul nggak bahwa posisi UPPS itu di sana di tempat di mana adanya instansi lembaga pendidikan itu betul-betul dibutuhkan kalau memang dibutuhkan upaya yang dilakukan itu sudah sudah raya apa upayanya itu sudah bersesuaian belum dengan apa namanya program studi yang di yang dikelola ya visi-misinya itu sudah sesuai apa belum dengan program studi yang dikelola semuanya itu serinci itu dan juga jadi evaluasi juga begitu menyangkut hal-hal metode evaluasinya sudah benar apa tidak kalau sudah metodenya sudah benar ditindaklanjuti apa tidak jadi faktornya itu apa namanya menjadi sangat beragam nah tetapi saya kira ini kan memang kita bersama sedang beradaptasi ya jadi bukan hanya asesi yang di assessment tetapi kami pun juga sedang beradaptasi kira-kira kesulitan asesi itu pada aspek yang mana jadi perlu juga kita apa namanya kita lakukan analisis jadi dengan begitu nanti karena betul-betul memang lumayan agak ruwet agak agak ribet ya jadi satu sum satu nomor itu kadang-kadang dipecah menjadi berapa nomor yang berbeda yang masing-masing itu berkaitan dengan subatasnya kadang-kadang ya memang agak sedikit ribet jadi memang ya tapi insyaallah itu akan terus kita dalami sehingga dengan begitu nanti kita semakin dekat jadi dan sudah persepsi soal tujuh standar sudah harus dihilangkan enggak seperti dulu buka dan sudah tidak ada seperti itu lagi menggerut seperti yang ada itu sekarang kriteria itu mau tidak mau ya harus kita ikuti itu dan kadang-kadang juga masih mungkin kita ada apa namanya apa ya yang namanya ISK itu apa yang yang sekarang sedang kami isian itu untuk melakukan kesamaan penderajatan itu juga sedang dilakukan proses banyak yang dilakukan penyesuaian itu dan juga ada juga pemantauan tahap 2 ya pemantauan tahap 2 itu pemantauan bagaimana program studi itu kinerjanya kayak apa itu dipantau jadi yang dulu di awal-awal Pak Nadiem itu menjabat sebagai menteri itu kan langsung dilakukan ada pemantauan segala-lamanya itu sekarang ini sudah mulai dilakukan ya saya lihat saya sama prop Aan Alhamdulillah terlibat di dalamnya itu termasuk asesor yang diajak untuk apa namanya dilibatkan di dalam ISK dan apa namanya pemantauan tahap 2 itu hanya saja memang kita pun juga masih beradaptasi dengan apa namanya instrumen yang baru karena ini memang belum lama saya ISK sama pemantauan tahap 2 juga masing-masing hanya baru mendapatkan penugasan satu kali dan itu nanti cepat atau lambat Bapak-Bapak juga akan berkaitan dengan ISK dan pemantauan tahap 2 sekarang mungkin masih asing tapi cepat atau lambat itu nanti akan bersentuhan berkaitan dengan ISK dan pemantauan tahap 2 jadi ini istilah-istilah baru yang barangkali mungkin ya memang baru kita perkenalkan nanti cepat atau lambat saya kira akan kita ikuti dengan apa itu ISK apa itu pemantauan tahap 2 baik Bapak-Ibu yang saya hormati saya kira semuanya sudah settle ya saya kemarin begitu lihat YouTube-nya kurang jam saya nyetel YouTube sendiri dan ternyata memang apa namanya bisa dibangkakan begitu apalagi kemudian tenaga-tenaganya masih potensial saya kira ini itu potensi yang saya kira sangat bisa sangat bisa dikembangkan hanya saya tidak bisa lihat langsung itu itu sayangnya tidak bisa lihat langsung kapan-kapan ke prop Lombok silahkan tapi kalau saya ke Lombok itu biasanya ke daerah yang barat bukan ini kan saya lihat di map itu agak timur ini ya siap-siap di siap-siap di iya ini ini biasanya kalau ke sana itu ke daerah ketika mengajukan borang atau LED itu nomor HP-nya mungkin tidak satu lebih dua atau berapa begitu dengan begitu nanti ada yang bisa diakses Bapak-Ibu yang saya hormati saya yakin sekolah tinggal Kamai Islam Darul Kamal ini ke depan lebih maju dan lebih baik karena emang saya melihat potensi yang dimiliki oleh sekolah ini saya kira itu mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan yang Bapak-Ibu harapkan ya saya kira demikian dari saya terima kasih dan mohon maaf saya diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Silahkan Prof. Aan untuk memberikan arahan kepada kita bersama Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya saya tadi mendengar bagian dari ISK ya instrumen suplemen konversi itu mudah-mudahan aja ini akan memuntungkan suatu saat bagi ISK ini terutama untuk MPI ini jika memerlukan itu semuanya itu akan menjadi unggul akan menjadi amat baik misalnya itu ya akan menjadi amat baik atau akan menjadi unggul itu saat harus bercita-cita seperti itu kenapa? karena mengurus perguruan tinggi itu adalah sama dengan mengurus adalah mengurus hajat orang banyak supaya mereka menjadi manusia-manusia yang bisa menolong dirinya sendiri dan masyarakat sehingga tentu tata kelola ini sangat ya dikedepankan sebagai bagian atau bentuk menjamin bahwa mutunya akan terus ditingkatkan barangkali saya seperti menyebarkan air di lautan ya air sedikit aja atau tangisan apa air mata gitu di lautan ada tiga T ya yang saya pahami dari bagaimana membangun perguruan tinggi secara sadarhan yaitu tiga T itu adalah bagian dari strategi pengembangan profesionalisme atau apa tuh PLC ya Professional Learning Community Professional Learning Community itu komunitas pembelajaran profesional nah tiga T ini adalah terbaru silaturahim silaturahim itu menjadi bagian penting karena dari sana relasi terbangun caranya media semua manfaatkan ya bergaul lah seperti bergaulnya pada masa saat ini tapi dalam berarti bukan berarti latah ya manfaatkan Facebook manfaatkan Instagram itu akan lebih sosial promotion yang akan lebih apa diketahui jadi dimana semua ada istilah kalau di publikasi itu maka istilah di dalam pergaulan di itu adalah peris dan perih gitu ya mati juga atau kalau nggak mati ya perih makanya itu adalah saya menjadi satu bentuk dari ta'aruknya perburuan tinggi dengan masyarakat sehingga Menara Gading sudah tidak lagi terdengarkan secara ya tuh jadi ta'aruk itu penting apalagi ini di sini ya teman-teman di di bidang keagamaan itu tentu lebih paham daripada saya kemudian yang kedua adalah ta'ahumnya ya jadi di sini kembangkan berbagai cara metode media ya untuk saling memahamkan orang lain memahamkan memahamkan menjadi perguruan tinggi yang learning organisasi organisasi pembelajar tidak ada tidak ada waktu yang terbuang kecuali ya ya waktu itu dimanfaatkan untuk menuntut ilmu atau mempelajari atau kajian-kajian menyekolahkan itu menjadi satu parameter tersendiri ya dan suatu saat jika kegiatan-kegiatan ini terus terjamin keterlaksanaannya sustainable ya berdasarkan tuntutan-tuntutan jamannya berdasarkan tuntutan kebijakan tidak menutup kemungkinan kemajuan ini menjadi sesuatu yang eksponensial bukan lagi sesuatu yang signifikan dalam arti satu tambah satu menjadi dua tapi mungkin yang tidak terhindar itu yang ketiga adalah takapul saya mengambil ini sebagai bagian dari atau sebagai arti dari collaboration nah ini di justifikasi oleh apa ya oleh itu tuh oleh 4.0 oleh karakteristik pendidikan di masyarakat industri 4.0 yaitu kolaborasi jadi akreditasi ini salah satunya adalah bagaimana kolaborasi dinilai dari tingkat kolaborasi kita kolaborasi dengan para mahasiswa kolaborasi dengan 4.0 atau 6 komponen utama itu di dalam pendidikan menjadi urgent dan harus menjadi concern dari perguruan tinggi kolaborasi itu bagian dari tak terpisahkan dari pernah ta'aruf kolaborasi itu bagian tak terpisahkan dari kita saling memaham satu sama itu barangkali adapun substansinya silahkan aja dimasuk-masukkan itu yang 63 63 63 63 instrument terima kasih mohon maaf yang sebesar-besar mungkin ada salah kata ya salah perilaku penyampaiannya semoga sukses ke depan terus bersemangat utama lillahi ta'ala untuk kemajuan amin amin terima kasih terima kasih selanjutnya ucapan terima kasih dalam ucapan terima kasih sekaligus closing remark yang ucapan terima kasih akan disampaikan oleh Prodi MPI kemudian nanti disusul closing remark oleh 21 Prodoctor Jamaluddin kepada Pak Prodi MPI kami silahkan menyampaikan ucapan terima kasih kepada dua asesor kita baik terima kasih baik mewakili mewakili dari teman-teman dosen Prodi MPI kami ucapkan terima kasih kepada Prodimam dan Propaan atas timbingan dan sarannya selama proses asesemen ini apabila ada hal yang keluar dari jalur asesemen atas nama Prodi mewakili minta maaf pada Prodimam dan Propaan terima kasih baik baik selanjutnya closing remark yang akan disampaikan oleh wakil ketua satu kepada Profesor Dr. Haji Jamaluddin M.A kami silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dah Alhamdulillah jadi dua hari ini kami merasakan sepertinya banyak hal ternyata apa yang selama ini kami anggap baik ketika bertemu dengan dua orang yang hebat ini Prof. Dr. Imam Puadi dan Prof. Dr. Anka Maria kami merasa ternyata banyak hal yang terus kami perbaiki ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Dale Carnegie dia bilang janganlah engkau membuang apa yang disampaikan oleh orang yang mengkritik kamu bila perlu buatkanlah monumen dan tulislah di monumen itu apa yang masukkan-masukkan diberikan kritikan-kritikan orang terhadap dirimu kalau engkau ingin menjadi besar maka dalam hal ini bahari ini kami merekam semua dan mencatat apa yang disampaikan oleh Prof. Imam Puadi dan Prof. Anka Maria ini akan menjadi catatan yang penting dan bukan saja untuk Prodi yang saat ini sedang di aksesori tapi juga untuk Prodi yang lain kami ingin kembangkan kami ingin memulai jadi seperti orang memulai hidup baru jadi memulai hidup baru itu itu dengan nuansa-nuansa semangat yang luar biasa Alhamdulillah ini Prof kami disini ini hampir tidak tidak ada desain kami hanya beberapa saja yang umur 40 yang lain itu rata-rata mereka ini sudah S2 dan S3 dan itu di bawah 40 makanya kami senang ketika banyak hal yang Prof. Imam dan Prof. An sampaikan ini membuat mereka bilang yang kita baru akan memulai jadi tidak ada yang lebih terhormat kami sampaikan yang terhormat terhormat terhormat